Baru bergabung seumur jagung di Persija Jakarta, Carlos Pena catat borok Liga 1 Lepasnya Thomas Doll dari kursi pelatih Persija Jakarta tak membuat isu-isu panas di kubu macan kemayoran terhenti Persija Jakarta kini menunjuk Carlos Pena sebagai pelatih baru menggantikan Thomas Doll Meski baru seumur jagung berada di Persija Jakarta, Carlos Pena tak segan langsung memberikan komentar pedas Pelatih berdarah Spanyol itu secara khusus menyoroti aturan dan sistem yang ada di Liga 1 Ia melihat masih banyak kekurangan yang ada di kompetisi tertinggi Indonesia ini Secara umum, Pena menyoroti seringnya Liga 1 berubah aturan Sebagai mana misal yang terjadi pada musim ini Liga 1 musim 2024 per 2025 bakal menggunakan sistem kompetisi penuh Akan ada 34 pertandingan yang dijalani setiap tim di Liga 1 musim ini, termasuk Persija Jakarta Hal ini tentu berbeda dengan musim lalu Di mana Liga 1 musim lalu menggunakan sistem championship series Artinya pemuncak klasemen di seri reguler belum tentu menjadi juara Selain itu, ada pula aturan pemain asing yang kembali berubah Musim ini tim Liga 1 diperkenankan menggunakan 8 pemain asing Di satu sisi, Carlos Pena maklum dengan hal itu Di matanya, Liga 1 masih dalam tahap perkembangan dan terus mencari yang terbaik Di sisi lain, ia mewanti-anti agar perubahan tak terlalu sering terjadi Hal itu bisa berdampak buruk bagi kompetisi Liga 1 memang saat ini sedang dalam proses perkembangan Ujar Carlos Pena di laman resmi klub Menurut saya, Liga 1 memang terlalu banyak melakukan perubahan setiap musimnya Saya rasa mereka harus lebih konsisten dalam banyak peraturan Sambung Carlos Pena Pena juga mengomentari terkait perubahan peraturan yang tidak menguntungkan tim Tidak baik jika peraturan selalu berubah setiap tahun, kata Pena Karena memang ini tidak bagus untuk klub Hal itu pun tidak bagus untuk pemain dan lainnya Jadi memang Liga 1 harus punya rencana jangka panjang, paparnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!